Pemirsa Ketua Tim Penggerak PKK Andi Ruskati Ali Bal meresmikan Yayasan Vera Rasjid di Kecamatan Matakali, Polewali Mandar. Yayasan ini akan menangani segala persoalan kaum lansia, termaksud warga kurang mampu yang tak pernah tersentuh batuan. Lembaga khusus yang menaungi kaum lansia di Sulawesi Barat memang masih jarang. Padahal saat ini banyak lansia terutama di Polewali Mandar kurang sentuhan dari pemerintah setempat termasuk pemberdayaan bagi lansia. Untuk itu Yayasan Vera Rasjid yang diresmikan oleh Ketua Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat Andi Ruskati Ali Baal Masdar akan difungsikan sebagai wadah yang menaungi para kaum lansia di Polewali Mandar. Menurut Kepala Dina Sosial, Bau Akram, Yayasan Khusus yang menangani kaum Manula ini nantinya akan ikut serta membantu program dina sosial dalam pemberdayaan para lansia, khususnya yang tak tersentuh bantuan akibat data. Dalam lembaga kesehatan sosial yang menangani di dina sosial provinsi Sulawesi Barat ini sangat apresiasi, kita sangat mengapresiasi. Karena ada lembaga lagi yang betul-betul bergulia lansia, lansia di bagian dari penyataan masalah kesehatan prosesnya. Kami berharap LKS ini akan memberikan pembinaan kepada lansia, karena banyak program-program dari pembinaan sosial, kesehatan sosial sendiri yang akan kita libatkan LKS dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, utama dalam program-program pembinaan lembagaan LKS ini sendiri. Sementara itu, Ketua Yayasan Ibu Vera mengatakan, sampai saat ini masih banyak kaum Manula yang tak pernah tersentuh bantuan dari pemerintah setempat. Sehingga dengan adanya yayasan ini, akan menjembatani para warga kurang mampu, khususnya kaum Manula untuk mendapatkan haknya sebagai penerima bantuan. Saya target bantuan lansia ini, saya tidak ambil kecamatan matahari saja, tapi saya mau mencakup se-Kabupaten Polman. Jadi, saya mau melihat mana lanjut-lanjut usia yang ada di Kabupaten LKS ini, dan lanjut usia nangkutan ke atas yang tidak pernah menerima bantuan sangat sekali. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui dina sosial juga menyerahkan bantuan berupa sembako kepada para lansia dan warga kurang mampu. Bantuan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dari Polewa Limandar, Husair Sainal melaporkan.